Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawabnya masih kendarnya habis buka ya Iya, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrobbil Alamin Kembali Allah jumpakan kita sama-sama Pada hari ini sungguh begitu cepat rasanya Perguliran waktu yang terhormat Bapak Tomo Juga Ibu Haji Emma dan Pak Anto Rasanya belum lama kita jumpa ya Pak ya Dan juga dengan Bapak-Bapak Saudara-saudara sekalian Ramadan lalu Kayaknya belum lama Jumpa lagi kita bisa buka puasa bersama Alhamdulillahirrobbil Alamin pada PT Desiana ini Sebagaimana tadi yang dikemukakan oleh yang terhormat Pimpinan kita Bapak Tomo Yang pertama teringat kita selalu kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita Semoga senantiasa lapang alam kuburnya Amin Ya Rabbal Alamin Yang kemudian untuk tugas mulia Dimana kita dalam suasana nuansa Ramadan Jelang Idul Fitri Banyak saudara-saudara kita yang ingin jumpa silaturahim dengan keluarganya Dan untuk itu dari PT Desiana Berdoa bersama Karena memang ad-doa silahul mu'min Doa senjata untuk orang-orang yang beriman Punya keyakinan kepada yang maha kuasa Nah Untuk itu Maka Yang pertama Pesan saya Tidak ada hari tanpa bersyukur Alhamdulillah sehat semua ini kan ya Alhamdulillah Dua kenikmatan besar yang harus senantiasa kita Rasakan itu sebagai niimat besar yaitu Pertama Masih Allah berikan keimanan Yang kedua niimat sehat wal Dan saya salut Dengan PT Desiana ini Senantiasa Berbagi Kumpul buka puasa bersama ini Ini adalah berbagi Berbagi sebuah kebersamaan Kebersamaan dalam sebuah kebaikan Kebersamaannya Tidak tanggung-tanggung Orang yang memberikan buka puasa kepada yang berpuasa Pahalanya sama dengan yang berpuasa Ini adalah kebaikan Perbaikan Berbagi Yang dengannya timbul sebuah keberkahan Halo Terdengar tidak ini Kayaknya saya sendiri nih Pak ya Baik Permisi Ini Wah disini mantap terang Karena Karena Doa Yang dibarangi dengan sedekah Doa Apalagi Kita suka berbagi Maka Nanti Di dalam kubur saja Ternyata Saya baca di dalam kitab-kitab Terkait dengan ruh Yang namanya Di alam kubur Banyak yang minta dikembalikan lagi Ke dunia Ternyata Ternyata apa Kata ruh Ruh Yang di dalam kubur itu Andai Aku bisa lagi Hidup di dunia Maka Aku akan Banyak berbagi Bersedekah Memberi kepada Se Sama Khairun nas An pa'ohom Lina Sebaik-baik manusia Yang banyak Manfaatnya Untuk sesama Manusia Terkagung-kagung Heran saya Ternyata Begitu dibangkitkan Bukan ingin sholat yang banyak Ternyata Begitu dibangkitkan Bukan ingin baca Quran yang banyak Ternyata Kalau bisa dihidupkan lagi Jenazah Yang ada di kubur Bukan dia Untuk melakukan Wirid yang banyak Tapi ingin bersedekah yang banyak Artinya Biar bisa bermanfaat Untuk Sesama Itulah Sebabnya Islam Wa ma'asallaka'illara Matalill'alamin Wow Banyak gendor Habis buka kok Banyak gendor Sampai kebanyakan Ya Maksud saya Termasuk Bapak-bapak Sekalian Yang Sebagai Supir Pengemudi Kenek Dan semuanya Bahwa Abis Ini adalah Kebaikan Mengantarkan Orang mudi Berapa nyawa itu Betul tidak Sedekah Yang namanya Sedekah Halo Nih Ya Beda Antara Infak Dengan Sedekah Kalau infak Menahperahkan Heart Kalau orang Bersedekah Bisa juga Pakai Heart Tapi Sedekah Tidak Harus Pakai Heart Senyum Senyum saja Sedekah Senyum saja Sedekah Banyakin Senyum Cuma jangan Lagi sendiri Senyum Sopan Sopan Itu sudah Sedekah Pakai uang Juga dengan Sedekah Tapi Infak Tidak bisa Dia harus Dengan Heart Menolong Sesama Dengan tenaga Sedekah Termasuk Allah Daktilkan Kita Punya Profesi Dipercaya Untuk Habis Kita Sopir Banyak Penumpangnya Dia ingin Bersilaturrahim Dengan Keluarganya Dia ingin Jumpa Silaturrahim Saja Merupakan Pahala Yang kontan Cash Langsung Tidak Ditunda Pahala Silaturrahim Kita Mengantarkan Orang Untuk pulang Mudik Kampung Bersilaturrahim Dengan Keluarganya Kita Mengantarkan Orang Orang Yang Berpuasa Orang Orang Yang Ingin Berhari Raya Orang Orang Yang Ingin Bersilaturrahim Yang Kita Antarkan Orang Orang Yang Ingin Menggapai Sebuah Pahala Maka Yang Mengantarkan Juga Itu Namanya Sedang Bersedekah Sedang Memberikan Sebuah Kebaikan Makanya Kalau Diingat Itu Ya Allah Semua Allah Kasih Prosesi Macem-macem Tidak Ada Yang Namanya Bangunan Begitu Saja Menjulang Tinggi Ada Yang Naduk Semen Betul Tidak Ada Yang Plester Ada Yang Nantuk Di Bagian Finishing Semuanya Wah Luas Bagus Tapi Itu Ada Jasa Masing-masing Semua Artinya Yang Ingin Saya Katakan Kita Harusnya Bangga Bersyukur Allah Takdirkan Profesi Apapun Yang Kita Sedang Mban Maka Jalankan Niatkan Ibadah Pada Allah Subhanahu Wata'ala Halo Ini disambil makan Juga boleh ya Pak ya Kalau yang masih Minum juga boleh Nah Karnanya Motto Kalau Kutak Ibadah Maka Lakukan Tugas Dengan Sebaik Baiknya Artinya Nanti Banyak Loh Di Negeri Akheran Ya Amalan Yang Kelihatannya Kecil Amalan Yang Kelihatannya Sederhana Justru Itu Kita Bisa Terkagum Kagum Artinya Begini Bagi Tukang Sayuran Ketika Dia Niatkan Ibadah Oh Banyak Tukang Sayur Keliling Misalnya Ibu-ibu Yang Tukang Sempat Untuk Dia Ke Pasar Dia Ibadah Ya Secara Bisnisnya Ada Tapi Diniatkan Juga Untuk Membantu Sesama Apalagi Untuk Pungkuk Mengantar Orang Pulang Kampung Bis Dan Sebagainya Itu Ini Insyaallah Yang Sebuah Keahlian Yang Diridahi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yoi Sama-sama Biar Semangat Dulu Salawat Dulu Yoi Salatullah Salam Allah Yoi Alakama Rasulullah Salatullah Salam Salam Allah Ala Yasin Habib Allah Salamat Semua Tawasa Nabi Bismillah 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 Rasulullah Wa Kulli Mudra Idillillah Bi Ahlil Bang Bismillah Allah Indah Rasanya Bu Haji Imah Patung Pantau Kalau selawat bersama Di dalam masjid Di pesantren Dengan santri-sandriwan, santriwati Sudah biasa rasanya Tapi kalau berselawat Dengan para pengudi Kenek yang ganteng-ganteng Yang tampan-tampan Yang luar biasa Ini ngomong-ngomong penguang gini Dapat THR belum Kayaknya boleh penguang Insya Semangat Insya Sekali lagi ya Salatullah 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 ini saya ingin berbekal ya ketika di perjalanan sedang setir kita apalagi bapak-bapak sekalian ini ya bahwa penumpang banyak maka salah satu rahasia rahasia keselamatan adalah berbanyak soal di jalan macet kesel kecewa aduh panjang betul ini macetnya ada sesuatu yang kurang nyaman tetap tersenyum tetap ingat bapak bawa tugas yang mulia banyak berapa nyawa berapa jiwa yang dibawa kalau ada sesuatu hal tidak nyaman dan sebagainya segera saja berbanyak sholatullah sambil nyetir ala to'ah sambil pegang setir berapa rasulullah sholatullah jadi jiwa terkandali tapi kalau tidak dihiasi dengan zikir-zikir menyebut nama Allah berselawat nanti yang ada jiwa bergolak kekecewaan brengsek ini gimana sih ngaturnya ini juga lagi main sodok aja ini wah ini bagaimana sih mana keamanannya ngatur wah ini juga capek deh capeknya udah apa capek tenaga capek bekeh hati juga capek begitu sampai nanti lelahnya aduh dah syat tapi kalau dibarengi dengan zikir macet kecewa maklum yang namanya di perjalanan itu tidak ada yang selamanya perjalanan kehidupan itu mulus ada aja macetnya lagi macet lagi nggak nyaman buru-buru mendingan ganti dengan ganti lagi dengan yang lain juga boleh aduh kesel kesel macetnya panjang betul kesel mending banyakin istighfar astagfirullah ya semua rohbar baraya yuy astagfirullah minah kotoya astagfirullah rohbar baraya astagfirullah minah kotoya masih juga nggak berdaya macet aduh melelahkan agak ngantuk boleh dengan istirahat minum kopi dan lain sebagainya sudah semua akhirnya punya kita yang namanya Allah serahkan mendingan baca asbunallah ya semua wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir berserah diri akhirnya bapak-bapak nih yang nyetir peneknya juga ikut salawat istighfar berserah diri ya tanpa disarari keluar suara bacanya kedengeran nama penumpang yang depan kedengeran nama penumpang yang tengah kira-kira penumpang tenang apa tenang alhamdulillah sopirnya lagi zikir tuh betul nggak tapi kalau marah-marah kesel muka melotot apa sopir maka penumpang juga awas awas-awas penumpangnya alhamdulillah sopirnya lagi selamat itu jangan-jangan sopirnya ustad nih wakil kita ya alhamdulillah akhirnya ada yang ngedeketin ya bapak alhamdulillah ini bapak nih saya tadi bawa oleh-oleh buat ke kampung sekian nih buat bapak tuh bisa begitu betul nggak insya Allah buat bagaimana kita bukan hanya tersenyum bisa banyak buat orang tenang nyaman bahagia itulah yang bisa kita lakukan penumpang dia nyaman asik saat penumpang lelah tidur memang hak mereka tapi saat kita lelah nggak bisa dong kita nyetir sambil tidur gimana jadinya ya nah itu yang pertama berbanyak zikir dan sholawat nabi masing-masing bebas yang sudah biasa saya biasanya senang dengan zikir cukup membaca ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim nggak apa-apa misalnya yuk sama-sama ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim kita juga punya istri kita juga punya anak kita juga punya saudara-saudara dan kita juga punya rasa punya jiwa bagaimana kalau kita yang penumpang bagaimana kalau kita naik pesawat pengendaliannya tidak enak bagaimana kalau kita naik taksi naik red naik angkot naik bis kita menjadi penumpang bawahnya tidak nyaman kita pun merasa tidak nyaman begitu pun mereka yang ketika kita mengendarai atau mengenaiki maka beri Islam rahmat untuk semesta alam ya Allah ini yang mampu kami bisa berikan kepada yang menumpang yang menaiki bis ini biar nyaman dan inilah bentuk kebaikan amal soleh kami semoga menjadi sedekah sehingga nanti tanpa disangka-sangka berapa kali kita berapa red sudah kita bawa banyak penumpang nanti berpahala nisdaya di akhirat ini pulang di pulang pahalamu karena telah memberikan sedekah kebaikan berupa keselamatan kepada para penumpang yang ingin menemui orang tuanya yang ingin menemui sana pemilihan daya tolannya oh nanti nggak disangka-sangka keluar tuh pahala-pahala kebaikan dari status kita sebagai software connect jangan dianggap remeh Alhamdulillah ya ayo sama-sama Alhamdulillah 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 Ya Rabbil Pesan saya yang kedua Asrodakotu Balak sedekah Bisa menolak Balak sedekah Tidak harus dengan uang yang besar Usahakan Bapak ingin keluar kota Bawa bis Bawa penumpang Sedekah Gimana uang saja tinggal 5 ribu 10 ribu Sedekah yang bagus itu Tos-tosan Tahu tos-tosan enggak Tahu tos-tosan enggak Kalau main bola udah berpanjangan waktu udah habis Akhirnya tos Adupin hati ya Tinggal 10 ribu Ya udahlah saya sih masih cukup Udah Mau 10 ribunya kasih Bismillah saya masih agak Saya udah persiapan yang lain-lain Atau paling tidak separuhnya 5 ribu Mau berangkat cari Tidak harus Wah susah nyari anak yatimnya Saya sendiri anak saya yatim misalnya Cari pokoknya sedekah yang di lampu merah Ya yang kira-kira membutuhkan kasih saja Wah jangan-jangan ini dia pura-pura minta apa semua Ya cari yang kira-kira pantas Kasih Walaupun seribu Dua ribu rupiah Keluar rumah Ada tetangga kita Wah ini banyak kayaknya Tep udah kasih saja Susah betul sih Wah itu ada tukang tuh Petugas kebersihan kasih Berangkat Insya Allah Insya Allah Di samping Doa dan ingat pada Allah Sedekah Allah gak lihat besar kecilnya Karena sesuai kemampuannya Dia akan menjadi jalan Sebuah keselamatan Tertolak Pala musibah Insya Allah Amin Ya Rabbah Alamin Ada lagi rahasia yang ketiga Mau tau gak nih Mau tau aja Mau tau banget Wah Ini tau sih ya Cerama gak lama Ambil jam 11 Enggak Sampai isya selesai nanti Ya pantau ya Iya bu ya Alhamdulillah Mau berangkat Mau bertugas Apapun tugas kita Termasuk saya Mau ceramah Mau ngajar Mau dakwah Saya selalu bilang Ma istri ma Kalau ayah keluar Mau berangkat Kalaupun ada persoalan Yang namanya rumah tangga Ada persoalan gak Ada Ada Yang namanya kering Ada aja bunyi klik Iya kan Tolong ma Tolong Walaupun tadi malam Kita ada percekjokan Sedikit banyaknya Ada kesalahpahaman Dalam menanggapi masalah Tolong Waktu ayah berangkat Kosong kosong Zero No No Lagi Artinya biar lapang Tugas